Intro Pembangunan Istana Presiden dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP di Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur ditargetkan rampung pada Juni 2024 artinya 2 bulan sebelum pelaksanaan target upacara 17 Agustus ya karena rencananya pemerintah akan menggelar upacara 17 Agustus tahun 2024 mendatang di Ibu Kota Nusantara ini PT Pembangunan Perumahan alias PTPP selaku kontraktor pelaksana pemenang tender menyatakan komitmen agar pembangunan istana presiden bisa selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Presiden Komisaris PTPP Andi Ghani meminta seluruh jajarannya untuk selalu menjaga integritas serta disiplin dalam menjalankan tugas ia taingin perusahaan BUMN konstruksi tersebut menyediakan kepercayaan yang telah diberikan dalam membangun proyek strategis nasional tersebut Andi Ghani mengaku PTPP siap untuk menyelesaikan proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara sesuai dengan tepat jadwal PT PP siap bersedia berkomitmen secara profesionalisme dan menjunjung tinggi integritas dalam mengerjakan proyek-proyek infrastruktur nasional Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono menargetkan agar pembangunan istana presiden di Ibu Kota Nusantara rampung pada Juli 2024 mendatang Terbaru Kepala Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga memproyeksikan konstruksi istana negara dan kantor presiden di KIPP Nusantara selesai pada Juni 2024 Artinya ada perbedaan antara Kementerian PUPR dengan Kepala Satgas Pembangunan IKN ya Lebih cepat target dari Kepala Satgas Pembangunan IKN satu bulan Nah adapun progres pembangunan Danis menjelaskan Progres pembangunan gedung istana negara dan lapangan upacara sudah sekitar 22,1% Sedangkan untuk pembangunan gedung kantor presiden mencapai 27,5% Ini lebih duluan ya progres dari kantor presiden ini Apalagi kan bilah burung garudanya juga sudah dalam perjalanan menuju ke Ibu Kota Nusantara dari Bandung Jadi ada sekitar 80 bilah burung garuda dan sebanyak 2 segmen Yang nantinya akan dilakukan uji coba pemasangan di lokasi kantor presiden di Ibu Kota Nusantara ini Nah Danis mengungkapkan bahwa sekitar Juni 2022 Pembangunan Ibu Kota Nusantara bakal dirampungkan Dan pada Juli itu komisioning atau pengujian operasional semuanya Jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara ini sudah dilakukan perencanaan yang matang ya Kemudian juga sudah ditentukan mengenai target kapan selesainya pembangunan tersebut Apalagi kan kalau kita melihat dari segi kurun waktu saat ini sudah tidak ada 1 tahun lagi Kurang lebih 11 bulan pengerjaan dari bulan September ini Nah untuk itu perlu kiranya pihak kontraktor perlu memperhatikan lagi sekiranya Proyek ini tetap berjalan sesuai dengan target Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!